Intro Assalamualaikum Halo Sobat Saat ini saya tengah melintas di kawasan Jalan Untung Suropati Di kawasan Tegal Rejo Pekalongan Barat Ini nampaknya jalan sedang ditutup Karena ada pengajian dalam rangka maulid nabi Yang pembicaranya adalah Ustadzah yang sedang nompak godong Alias naik daun Yaitu Ustadzah Mumpuni Handaya Yekti Jadi jalan untuk sementara ditutup sore ini Dan sampai malam nanti Ini panggungnya Jadi jalan Untung Suropati Ditutup Anda yang akan menuju ke Sambu Atau menuju ke Bumi Rejo Ke Tirta Sebaiknya tidak melalui jalan Untung Suropati Tidak melewati jalan ini Mengambil jalan alternatif lain saja Supaya Anda tidak terjebak dan harus berbilok arah Seperti yang saya lakukan ini Ini saya balik lagi ini sob Saya akan mencari jalan alternatif untuk menuju ke arah selatan Ke arah Bumi Rejo Kemudian ke arah Banyurip Banyurip Ageng Jadi ini saya masuk ke Gang Kecil Di Tegal Rejo Kelurahan Pereng Rejo Gabungan antara Pereng Langu dan Tegal Rejo Ya ini jalan yang biasanya sepi di depan saya ini Jalan mentok ini Tapi ini cukup rame karena Menjadi alternatif Karena jalan Untung Suropati Untuk sementara ditutup Ini jalan kauman baru Kalau tidak salah namanya Di Kelurahan Pereng Rejo Di kawasan Tegal Rejo Pekalongan Barat Nanti berarti saya akan belok ke arah Kiri Menuju ke arah selatan Sambil ke arah kiri ke selatan Ini jalan yang sudah dicor disini Jadi cukup aman meskipun belum di aspal Dan untuk selanjutnya Ini ada jalan yang masih dalam pengerjaan Sedang dicor Sudah berlangsung sekitar berapa bulan ya Sekitar 2 bulan mungkin Dan Hanya Masih dikerjakan Sebagian saja Sementara yang lainnya masih dalam proses Jadi ini yang sudah Selesai dikerjakan Nampaknya Ini jembatan Jembatannya tidak dicor Jadi agak jeglong Ini sekarang kita memasuki desa Bumi Rejo Kelurahan ya Atau desa ini Kelurahan ya nampaknya Sebaiknya saya sarankan sih Untuk anda yang Dari arah Mana utara Dari arah Tirtol Atau dari arah Sambu Yang Mau kebuaran Mungkin Lebih baik Tidak melewati jalan ini Karena Jalannya sedang dalam proses Pengerjaan ini Jadi kurang nyaman Untuk dilewati Dan begitu pun Sebaliknya Yang dari arah selatan Dari arah Cofrayan Atau dari arah Pandan Arum Dari arah Curug Yang mau ke Pekalongan kota Mungkin tidak Usah Atau tidak memilih Jalur ini Dan mengambil jalan Alternatif lain Mungkin lewat Jalan yang Jalan apa namanya Pelita atau apa ya Yang melewati Rumah sakit Junet itu Pondok pesantren Al-Quran Buaran Ini ada Mobil-mobil molen Mobil cor Ini akan Ditinggikan Karena disini Memang parah Rusakannya Jalannya Airnya Air sungainya Semakin tinggi Sungai itu Meluap ke jalan Jadi memang Ini harus Ditinggikan jalannya Ditinggikan jalannya Ditor sama sekali Dan masih di Apa namanya Cuman diberi Batu-batu Pecahan Seperti ini Jadi kondisinya cukup Tidak enak Untuk dilewati Ini Ya sebaiknya Mungkin Kita bisa mengambil Jalan Yang menuju Ke Arah Buaran Melewati Rumah sakit Junet Ya ini jalan Yang Sekentar lagi Ini jalan Jalan yang Ke arah kiri Ya ini jalan Menuju ke Buaran Yang bisa Digunakan Untuk alternatif Bagi anda Yang ingin Ke kota Pekalongan Tanpa harus Melewati Jalan yang Tadi Kondisinya Kurang nyaman Untuk kita lewati Karena masih Dalam proses Perbaikan Dalam proses Pengecoran Ini kita Sudah Berada di Area persawahan Ini masuk Wilayah mana Ya Bumi Rejo Atau Mungkin Masih Bumi Rejo Atau Daerah Curug Ini Curug Ini yang Menuju Ke Jalan Ke Ini Yang ke Kanan Ya Sebentar lagi Kita akan Melewati Kompleks Man Ice Madrasa Alihan Negeri Insan Sendikia Yang berlokasi Di Banyurip Banyurip Ageng Tapi sekarang Kayaknya Banyurip Itu Dijadikan Satu Antara Yang Ageng Sama Yang Alit Ini kompleks Area Sekolah Man Ice Kota Pekalongan Yang berlokasi Di Banyurip Ageng Dan oke Sampai disini saja Sob Video kali ini Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Assalamualaikum Tidak Tidak Sampai jumpa ver Sampai jumpa